Jelang perayaan Natal, Mabes Polri membekuk 9 terduga teroris dari berbagai tempat. Berdasarkan berbagai dokumen dan penelidikan, teroris berencana melakukan aksi dengan target pejabat negara serta objek-objek keramaian. Jelang pergantian tahun, Densus 88 Mabes Polri menangkap 9 orang terduga teroris dalam operasi terpisah sejak 18 hingga 20 Desember 2015. 7 orang di antaranya diduga merupakan anggota jaringan ISIS di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara 2 lainnya merupakan pembuat bahan peledak di Mojokerto, Jawa Timur. Kadipumas Mabes Polri, Irjen Anton Carlian menerangkan untuk anggota ISIS, 5 terduga ditangkap di Majenang, perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara 2 lainnya diringkus di kampung Cihaji, kota Tasikmalaya. Para terduga anggota kelompok teroris ISIS ini diindikasikan akan melakukan aksi teror di penghujung tahun baru. Kita tangkap mereka ini karena diperkirakan akan melakukan aksi di bulan Desember ini. Makanya dari itu Polri sampai hari ini tetap mengadakan siaga satu. Terduga teroris yang ditangkap di kampung Duku RT5 RW9 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Rabu pagi lalu dikenal warga jarang bersosialisasi. Salah satu terduga teroris yang diamankan Densus 88 berinisial AL. AL adalah warga negara Tiongkok dari Uyghur. AL dipersiapkan melakukan bom bunuh diri dengan target petinggi Polri, pemerintahan dan komunitas syiah di Indonesia. Pengurus RT menjelaskan, sejak tinggal di kawasan itu, terduga tidak pernah memberikan identitas apapun. Padahal pihak RT sudah beberapa kali meminta identitas tersangka. Penangkapan para terduga teroris merupakan hasil pengembangan informasi dan monitor aparat keamanan sejak bulan November. Polri memang mengendus rencana aksi teror di Indonesia pada Desember. Namun, tidak disebutkan secara spesifik target teror untuk Natal atau Malam Pergantian Tahun Baru 2016. Tidak mau kecolongan, Polri pun meningkatkan deteksinya. 150 ribu personel gabungan dikerahkan mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memerintahkan seluruh anggotanya mewaspadai ancaman serangan teror tersebut. Polisi menduga ancaman teror direncanakan jamaah islamiah yang merupakan jaringan ISIS di Indonesia. Dalam dokumen yang ditemukan tim Densus 88 Mabes Polri saat menggerbekan di sejumlah tempat, diketahui dalam aksinya para teroris menargetkan anggota kepolisian serta objek vital seperti Mabes Polri, kantor polisi, gedung DPR, istana negara yang memiliki efek besar. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yang pertama bisa melakukan pengabung, bisa juga aksi kekerasan yang lain, artinya bisa penembakan, bisa pembakaran, bisa mungkin serangan tanpa senjata juga bisa dilakukan. Ancaman teror di tahun 2015 terhitung meningkat. Sepanjang tahun ini, Polri telah menangkap 17 orang kelompok teroris di berbagai daerah. Dalam berbagai penggerbekan itu, polisi mencita sejumlah dokumen dan bahan peledak. Pada 21 Maret, polisi menangkap 3 orang terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat. Juga pada 22 Maret, polisi mengerbek sebuah rumah di Pamulang, Banten, dan di Petukangan, Jakarta Selatan. Polisi menangkap 2 orang terduga teroris. Pada 11 Agustus 2015, polisi melakukan penggerbekan kelompok teroris di Solo, Jawa Tengah. Polisi berhasil menangkap 2 orang yang memiliki keterkaitan dengan kelompok teroris. Sementara pada 18 Desember 2015, polisi juga melakukan penggerbekan dan menangkap 4 orang di Cilacap dan Tasik Malaya, Jawa Barat. Esok harinya, pada 19 Desember, polisi juga membekuk 4 terduga teroris di Mojokerto dan Gresik, Jawa Timur. Dan terakhir, pada Rabu 23 Desember kemarin, polisi menangkap pria berinisial AHA yang diakini memiliki keterkaitan dengan kelompok ISIS. Tidak hanya ancaman, pada 28 Oktober 2015, aksi teror berhasil meledakan bom di Mall Alam Sutra, Tangeran. Ledakan yang terjadi pukul 12 siang itu terjadi di toilet kantin karyawan dan menyebabkan seorang pegawai menderita luka bakar. Pasca ledakan, polisi memeriksa sejumlah saksi dan berujung dengan penangkapan terhadap pelaku, Leopard, di sebuah kawasan di Serang, Banten. Dalam penggerbekan tersebut, petugas gabungan mengamankan sejumlah bahan peledak dan bom aktif yang kemudian diketahui berjenis triaceton triperoxide atau TATP. Bom berdaya ledak tinggi ini tergolong mudah dibuat. Karena kedahsyatannya, bom TATP juga dijuluki Mother of Satan atau Ibunya Setan. Ledakan TATP di Mall Alam Sutra tercatat sebagai ledakan Mother of Satan pertama di tanah air. Ancaman teror di akhir tahun membuat pemerintah memperketat pengamanan bandara, khususnya bandara internasional di tanah air. Status keamanan beberapa bandara hingga saat ini masih kuning. Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan Polri TNI meningkatkan keamanan di bandara. Peningkatan pengamanan ini diantaranya dengan penempatan TNI Polri di bandara, pembangunan posko keamanan, dan penggunaan anjing pelacak. Untuk pengamanan malam natal, Polri juga meningkatkan pengamanan. Tim Gegana bergerak di berbagai tempat. Salah satu gereja yang menjadi lokasi penyisiran adalah gereja Bunda Karmel ke Bonjeruk, Jakarta Barat. Tidak hanya ruang beribadah yang menjadi lokasi penyisiran tim jihandak, halaman dan luar gereja diperiksa ketat menggunakan metal detektor. Dari 185 gereja di Jakarta Barat, 45 diantaranya mendapat prioritas pengamanan. Dari 185 gereja yang melakukan misal, itu merupakan prioritas kami untuk melakukan pengamanan agar umat nasrani yang merayakan natal, dan agar misal, bisa mendapatkan rasa aman dan nyata. Sterilisasi juga dilakukan di Jakarta Timur. Dengan menggunakan metal detektor, Tim Gegana Mabes Polri dan jajaran Polres Jakarta Timur memeriksa setiap ruangan gereja. Satu persatu gereja disterilisasi, mulai dari Gereja Antonius di Otista, Gereja Santo Yosep di Matraman, dan Gereja Santa Ana di Duren Sawit. Penyisiran dilakukan di 59 titik di wilayah Jakarta Timur, serta melibatkan 985 personel. Untuk di Jakarta Timur lumayan, kita libatkan sekitar 985 personel pengamanan. Ini cukup. Dan lagi mendapatkan nanti, akan mendapatkan personel BKO dari Polga. Ini untuk lebih menciptakan situasi dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang seperti sekarang ini. Meski ada potensi ancaman, Polri meminta masyarakat tetap tenang dan waspada. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Anton Carlian menjelaskan, Polri menjamin keamanan masyarakat saat beribadah dengan menerjunkan lebih dari 80 ribu personel. Operasi pengamanan ini juga melibatkan 70 ribu personel TNI, 9.500 anggota Satpol PP, dan 8.400 anggota Dishub. Untuk memastikan pengamanan berjalan maksimal, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memantau langsung jalannya Misa Natal di Gereja Katedral, Jakarta Pusat. Badrodin menjelaskan, sejauh ini tidak ada gangguan yang menonjol. Kita lakukan perencanaan ini dengan sebaik-baiknya, kemudian kerjasama dengan TNI, kemudian juga dari kementerian-kementerian yang lain, termasuk pemerintah daerah. Nah, demikian juga masalah antisipasi terhadap ancaman-ancaman teror, kita sudah lakukan berbagai tindakan untuk menjamin bahwa dalam pelayanan Natal Tantau Eror ini dan menjadi aksi-aksi yang merusakkan masyarakat. Ancaman teror sejauh ini berhasil diminimalisir oleh Polri. Namun tentu keberhasilan ini harus bisa terus ditingkatkan, sebab aksi teror pada hakikatnya tidak mengenal agama dan bisa terjadi kapan saja. Setelah jeda akan hadir Metro Mini Mogok beroperasi di Jakarta. Tetaplah bersama News of the Week.